Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan abi ya ya bun kali ini abu mau bercerita tentang bunda dafa sedikit aja ya dan mau menjawab semua komentar komentar dari bunda-bunda ya dan yang satu saya sangat berterima kasih sama bunda-bunda atas doanya bunda-bunda ke almarhumah bunda dafa dan saya sangat berterima kasih sekali ya atas dukungannya bunda-bunda ya saya lihat dan saya baca di kolom komentar banyak bunda-bunda yang doain bunda dafa saya sangat abis sangat berterima kasih sebanyak-banyaknya atas doanya bunda-bunda atas almarhumah bunda dafa oke dan yang kedua apa penyakitnya bunda dafa gitu ya dan saya pernah ceritain penyakitnya almarhumah bunda dafa itu lambung ya memang lambung itu memang udah sering dialami almarhumah bunda dafa semenjak semenjak sama saya itu ya biasanya kalau belum ada penyakit ya bun belum ada penyakit corona ya nah itu biasanya nanti bawa ke rumah sakit dan dia juga di impus paling juga pulang gitu ya itu kebiasaan almarhumah bunda dafa sama saya ya kadang-kadang gak ada orang tahu saya bawa mobil langsung gamar besok udah pulang gitu biasanya itu kalau masuk ke rumah sakit itu yang saya alami tapi waktu penyakit ada corona itu bun ya memang impus di tempat di tempat abhi ya kadang-kadang kurang bun ya dengan peralatan yang kurang karena orang banyak sakit gitu ya tapi di waktu itu saya gak banyak menemani almarhumah bunda dafa karena saya itu dalam penyakit yang cukup parah ya yang cukup memperhatikan nah biar biar bunda-bunda tahu gitu ya hmm saya itu bun sebenarnya sama almarhumah bunda dafa itu lebih parah saya dari almarhumah bunda dafa ya karena waktu almarhumah bunda dafa di rumah sakit itu waktu di rumah sakit itu disuai pun ya hmm waktu disuai itu positif corona gitu ya kata biar rumah sakit oke landa papa ya tapi waktu saya kesana saya itu didampingi saudara mau nengok mau nengok bunda dafa saya waktu itu disuai juga bun ya tapi saya positif tapi saya tuh gak mau di rumah sakit bun ya kata ibu saya gak usah katanya kamu gak usah di rumah sakit katanya ibu saya biar ibu yang ngerawat nah gitu bun ya saya sebenarnya gak bisa jalan bun ya udah ya lebih parah dari bunda dafa waktu itu almarhumah bunda dafa dibawa ke rumah ke rumah sakit yang di bondawoso bukan buskes mas ya rumah sakit bondawoso disana cuma dua hari dua tiga hari almarhumah bunda dafa tidak ada tidak ada tidak ada gitu ya tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur pada Allah dan yang nyujiin yang mandikan itu dari pihak keluarga almarhumah bunda dafa bukan dari pihak rumah sakit kayak gitu bun ya terus dimandikan disana lalu dibawa pulang tapi ini apa namanya ada yang menanyakan dia pakai peti emang ya bun ya almarhumah pakai peti ya memang pakai peti tapi dia tuh gak pakai peti ya pakai sebangsa triplek aja bun ya saya kan gak tahu saya pakai apa gak tahu waktu itu saya sakit gak bisa kemana-mana gak bisa jalan dan saya juga parah di rumah ya untuk berusaha bertahan aja saya minum makan gitu aja meskipun gak bisa masuk mulut saya saya paksain ya karena ibu penyemangat saya waktu itu ya kamu makan itu sebenarnya saya itu lebih parah dari almarhumah bunda dafa tapi karena mungkin berkat bantuan ibu saya bersemangat kamu masih ada dafa ada anaknya yang kecil-kecil kamu harus semangat pokoknya meskipun gak mau makan kamu harus dipaksain makan gitu nah itu waktu itu bun ya tapi almarhumah dibawa ke rumah itu pakai peti tapi petinya itu dan saya sekarang jelasin ya bun sama bunda-bunda biar ini gak salah paham ya dipakai peti ya tapi petinya itu bukan sebangsa kayu bun ya kalau misalkan kayak orang-orang Cina itu saya saya tahu saya itu kan petinya peti apa namanya jati gitu bun ya tapi kalau waktu penyakit covid ini bun gak pakai peti kayak gitu bun ya cuma pakai peti ya sebangsa triplek kayak gitu ceritanya kayak gitu makanya ada yang bertanya kenapa kuburannya almarhumah ambles nah gitu bun ya bukannya gak dalam bun dalam kalau gak salah sekitar hampir 2 meter ke bawah itu ambles mungkin karena di atasnya gak kuat bun ya karena tripleknya karena apa namanya karena tripleknya tipis di atasnya di ambruk bun ya ambruk ke bawah itu ya nah itu yang saya waktu pas ambruk saya gali bun ya saya gali dengan Pak Hol ya dengan adikipar saya saya minta bantuan dia nah dan saya ganti kenapa langsung ditutup kayak gini bun ya kalau di kampung memang kayak gitu jadi kayu itu diberdirikan cuman di atasnya diganti diganti di kasih apa ya sebangsa karung gitu ya ditutupin tapi kayu itu dirapetin jadi gak ada tanah yang menyentuh kain kafan itu waktu itu ya pokoknya diin-inrapiin pokoknya serapet mungkin baru tanah di suyur gitu kayak gitu bun ya ceritanya kayak gitu biar apa nyamanya biar gak salah paham gitu ya karena petinya itu bukannya peti yang dari kayu tapi dari tripek makanya ambles dan dan seterusnya ya bun apa ya saya ada yang komentarin lagi kenapa masih utuh gitu ya saya juga gak tahu ya bun itu apa namanya apa ya kalau itu rahasia Allah saya juga gak tahu ya tapi yang jelas almarhumah masih utuh masih gak ada apa-apanya dengan semua tubuhnya itu masih tubuhnya masih utuh ya jadi masih belum jadi tulang-belulang daging itu masih utuh ya itu saya tahu saya ya bun itu rahasia Allah saya juga gak tahu saya juga kaget karena meninggal almarhumah bunda dafa itu hampir lima bulan kayak gitu ya mungkin berkat doa bunda-bunda ya ke almarhumah bunda dafa sebagian banyak orang yang mendoakan mungkin doanya bunda-bunda diterima Allah subhan wa ta'ala kayak gitu pun ya dan saya juga sangat berterima kasih ke netizen yang sering bully saya saya apresiasikan karena mungkin kata saya yang salah ada ini yang salah saya juga berterima kasih gak apa-apa emang biasa di youtube itu diomongin yang bagus yang jelek itu udah biasa pun saya terima ya saya juga sangat berterima kasih sekali mungkin ada kesalahan saya yang harus saya benahin yang saya harus benerin kayak gitu ya alhamdulillah ada yang masih mengingitin abis itu ya saya sangat bersyukur sekali kalau ada yang mengingitin saya mungkin mungkin pertanyaan-pertanyaan bunda-bunda saya udah dan alhamdulillah sangat semua saya sangat berterima kasih semua ya kepada bunda-bunda yang loain almarhumah bunda dhafa dan apa dengan komentar-komentar yang saya udah jawab dan saya juga berterima kasih pada netizen yang sering ngebully saya saya bersyukur sekali ada yang mengingitin ya karena mungkin saya banyak kesalahan yang harus saya benerin mungkin kayak gitu bun ya tolong di spot kalau ada ini kalau ada kesalahan tolong saya diingitkan karena saya manusia biasa mungkin kayak gitu aja ya bun ya mungkin sekian dulu ya bun pertanyaan bunda-bunda saya udah jawab sekian dulu videonya tonton terus sampai selesai apabila ada kesalahan abim minta maaf yang sebesar-besarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh